Sapa Hati bersama Gus Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah Wala hawla wala quwata illa billah Seperti Mas D. Ajeng yang berbahagia Bencana tidak hanya sekedar Apa akibat dari yang dilakukan oleh manusia itu sendiri Yaitu ada juga bencana Yang diluar kemampuan manusia itu sendiri Seperti gunung meletus Gempa bumi Tsunami Dan hal-hal lain yang Diluar kemampuan manusia Bencana-bencana seperti ini Sebetulnya kalau kita mau memahami Kita sebagai manusia itu sangat kecil Tidak ada artinya apa-apa Dengan kekuasaan Tuhan Betapa hebatnya Betapa kuasanya Tuhan Kita tidak mampu apa-apa Terkadang Di dalam menyikapi seperti ini Menyikapi bencana alam Kita harus bijaksana Jangan sembarang Mengatakan Jangan sembarang mengucapkan Atau bahkan mengutuk Karena kita sering mendengar Kalau ada di suatu daerah Terkena bencana Sering orang mengatakan Ah itu kena ajab Dari Tuhan Masya Allah Coba Kita bayangkan Diri kita sendiri Yang kena musibah Seperti itu Apa tidak merasa Sakit hati Kalau sampai ada orang lain Yang tidak menjadi korban Mengatakan Atau menyampaikan Kalimat-kalimat Yang seperti itu Itu semua Sebetulnya adalah Kendak Allah Bencana yang timbul itu Adalah kendak Tuhan Supaya apa Supaya manusia itu Harus introveksi diri Harus menyadari Apa yang telah diperbuat Dan bisa juga Sebagai ujian Kena ingat Seorang muslim Seorang mu'min Itu tidak mungkin Tidak akan diuji Oleh Tuhan yang maha kuasa Pasti semuanya Akan diuji Tujuannya apa Supaya manusia itu Mampu sebetulnya Untuk Hadapi ujian Seperti ini Mampu bersabar Sehingga Mereka-mereka Yang bisa bersabar Dalam hal ini Akan mendapat Derajat yang lebih tinggi Dan diampuni Dosa-dosanya Namun kan kita Tidak mau Sebetulnya Kena musibah Kena ujian Kena cobaan Yang terlalu berat Apapun jenisnya Ya Makanya kita selalu Berdoa Memohon pada Tuhan Agar kita terhindar Daripada Cobaan-cobaan Atau ujian-ujian tersebut Namun kembali Bisa saja Hal itu terjadi Pada diri kita Karena Allah Maha Kuasa Tuhan Maha Kuasa Sobat Timas Di Ajeng Yang berbahagia Kalau kita Perdalam lagi Adanya bencana Alam ini Atau Bencana-bencana Yang lain Atau musibah Yang lain Itu Sebetulnya Semua itu Ada hikmahnya Memang benar Bagi orang Yang menjadi korban Itu menjadi Penderitaan Menjadi cobaan Menjadi ujian Yang sangat berat Maka Tadi udah kami Sampaikan Ganjarannya Sangat besar Kalau mampu Melawan Atau mampu Menghadapi Ujian tersebut Di satu sisi Yang lain Ini menjadi Berkah Sebetulnya Coba kita Bayang Seperti Beberapa Waktu yang Lalu Beberapa Tahun yang Lalu Bencana Alam Terjadi Merapi Meletus Banyak Korban Di sana Aktivitas Terganggu Dan sebagainya Tapi setelahnya Kita mampu Melihat Bahwa Berkahnya Mesti ada Pasir Banyak Batu-batu Jadi banyak Dan semuanya Itu adalah Untuk Berjalannya Ekonomi Berjalannya Kehidupan Jadi semuanya Itu ada Hikmahnya Ada musibah Pasti ada Hikmah Cuma Bagaimana Kita bisa Memahami Dan Bisa kita Hadap Sebeti ajeng Yang berbahagia Rasulullah S.A.W bersabda An'aisah Qalat Qala Rasulullah S.A.W La yusibul mu'minu Sawkatun Fama fauqaha Illa rup'ahullahu Biha darudah Fatto'anhu Biha khati'ah Bahwa Apabila Orang itu Kena musibah Walau hanya Tertusuk duri Misalnya Tertusuk duri Kan sudah sakitnya Masa ampun Itu Sudah dianggap Musibah Dianggap Cobaan Apalagi yang Lebih besar Daripada itu Seperti tadi Mengalami Cobaan Bencana Maka baginya Orang yang Mampu bersabar Dalam hal ini Illa rup'ahullahi Illa rup'ahullahi Maka Allah Akan mengangkat Derajatnya Illa rup'ahullahi Biha darudah Allah Akan mengangkat Derajatnya Wahat To'an Hubiha Hoti'ah Dan menghapus Satu kesalahannya Jadi Marilah Di dalam menghadapi Apapun ujian hidup kita Apapun cobaan hidup kita Kita Senantiasa Bersabar Tabah Dan ikhlas Namun Tidak hanya Sekedar itu Kita juga harus Berusaha Semaksimal mungkin Untuk dapat Menghadapi Ujian-ujian Yang kita Alami Seperti Mas Masdi Ajeng Yang berbahagia Bagi orang lain Yang tidak Menjadi korban Ayo Kita pakai Hati nuraninya Kita pakai Hati nuraninya Kita Melihat keadaan Yang seperti itu Tergerak atau tidak Perikiran manusiaan kita Rasa Kemanusiaan kita Apa yang Semestinya kita Lakukan Harusnya kita Menolong Membantu Mempermudah Kesulitan-kesulitan Mereka Inilah Yang semestinya Harus dilakukan Maka Sebetulnya Terjadinya Musibah Atau bencana Ini adalah Sebagai ladang Amal Baik itu Bagi orang Yang menjadi Korban Maupun orang Yang melihat Atau orang yang Tidak menjadi korban Itu semuanya Menjadi ladang amal Kalau kita Mampu Menyikapi Hal seperti ini Kenapa Bagi yang Tidak Terkena Dampak Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Ingat Wallahu Fi'aunil Abdi Makanal Abdu Fi'aun Akhi Dan Allah Akan Menolong Seorang Hamba Yang mana Hamba itu Mau menolong Saudaranya Ingat Istilah Menolong Disini Tidak hanya Menolong Yang kita Ucapkan Seperti Ringan Seperti ini Tapi apapun Aktivitas kita Di dunia ini Dan juga Nanti di akhirat ini Kalau kita Tidak mendapat Pertolongan Dari Tuhan Apalah Manusia Yang kecil ini Mesti Akan mendapat Hal-hal yang Dirugikan Mendapat Sesuatu yang Buat Diri kita Menjadi Yang tidak dikendak Sobat Dimas Diajeng Yang berbahagia Maka itu Marilah kita saling Intropeksi Diri Di dalam Menghadapi Ujian Di dalam Menghadapi Percobaan Di dalam Menghadapi Bencana Dan kita Saling bantu Membantu Jangan Sekali-kali Mencemooh Mengucapkan Kata-kata Yang kurang Sobat Atau Kata-kata Yang Menyakitkan Bagi orang Yang sedang Kena musibah Karena Hal itu Akan menjadi Perbuatan Yang dimurkai Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi Marilah Dalam hal Yang seperti ini Jadikanlah Itu menjadi Ladang amal Buat kita Sehingga Berpahala Yang berakibat Pahala di dunia Maupun Berpahala nanti Di akhirat Sehingga kita Ditinggikan Derajatnya Dan juga Dihapus Kesalahan-kesalahan Demikian Semoga ada Manfaatnya Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sapa Hati Bersama Gus Agus Dipersembahkan oleh Ziman Enzim Antioxidan Aktif Menjaga kesehatan Dan memperpanjang usia Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa